Bila X seperempat Y dan Y sama dengan 2Z, maka X sama dengan Y, tentu saja X tidak sama dengan Y, karena disini sudah ada formula yang menunjukkan kalau X adalah seperempat dari Y. 2X sama dengan Z, mari kita hitung, 2X berarti adalah setengah Y. Dan disini hubungan antara Y dan Z adalah Y sama dengan 2Z, maka kalau misalkan 2X, kita bisa menggunakan kalau setengah Y, 2X berarti setengah Y, maka kalau setengah Y itu sama dengan Z. Yang kedua juga salah, karena artinya Z adalah setengahnya dari Y, X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y, tentu saja ini salah, karena X lebih kecil karena nilainya seperempat dari Y. X lebih besar daripada Z, maka kita ubah dulu persamaan Y-nya ke dalam bentuk X. Maka Y adalah 4X, maka Y adalah 4X, sehingga kita bisa ubah berdasarkan formulasi ini. Karena Y sama dengan 4X, maka 4X sama dengan 2Z. Maka X per Z adalah 2 per 4, atau artinya X lebih kecil dibandingkan Z. Ini adalah salah, 2X lebih besar daripada 2Y. Tentu saja ini juga salah, maka tidak ada jawaban yang betul dari soal ini.